Di dalam menghadapi godaan atau bisikan setan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan daripada surat An-Nas Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibn Ajibah yang bernama Al-Bahrul Medid Disebutkan ada tiga cara Ada tiga cara untuk menangkis atau untuk menangkal daripada godaan setan Yang pertama, Al-Iqtar min Zikrillah memperbanyak zikir Perbanyak zikir, setan akan lari Yang kedua, perbanyak isti'adah kepada Allah Berlindung kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Dan yang ketiga, perbanyak membaca surat An-Nas Ini tiga hal dapat menangkal daripada godaan setan Bisikan-bisikan setan Bahkan kata beliau, yang keempat ada lagi apa itu? Berteman atau bergaul dengan orang soleh Dengan bergaul dengan orang soleh Maka ini akan menjadikan hati kita kuat Akan menjadi hati kita tahan Dan setan akan jauh daripada orang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!